Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kilau kata hari ini, saya akan mendiskusikan satu peribahasa masih dari dunia pesantren yang berbunyi Aslih nafsaka yasluh lakannas Peribahasa ini sangat menarik sekali karena ini jujur satu hal yang sangat sulit untuk kita terapkan Kita sering melihat dunia di sekitar kita dengan cara pandang kita Sehingga kita tentu mendapatkan dunia di sekitar kita dengan segala isinya dengan segala sikap tingkah laku orang-orang di sekitar kita Seringkali tidak sesuai, tidak match dengan yang kita idealkan Akibatnya apa? Kita tergoda untuk kemudian menghakimi, menilai, mengatakan ini yang baik, ini yang benar Seharusnya begini, seharusnya begitu Karena kita melihatnya dari kacamata ideal Seperti yang kita pikirkan Peribahasa ini justru kemudian tidak melihatnya seperti itu Karena dia hanya fokus bagaimana kita memperbaiki diri kita Agar orang lain kemudian bisa berbuat baik pada kita Bagaimana cara bekerjanya ini? Ketika kita berbuat baik, ketika kita memperbaiki diri kita Maka fokus kita adalah tentang diri kita sendiri Sebaliknya ketika kita meminta orang lain melakukan sesuatu Menurut pandangan kita Menurut yang kita anggap baik Atau menurut ukuran dan penilaian kita Maka sebenarnya mereka tidak akan pernah berubah Sampai mereka kemudian menyetujui mereka mau berubah Jadi Sangat penting sekali Peribahasa ini karena Ini kemudian memberikan semacam batasan pada kita Agar tidak mudah, tidak terjebak, tidak tergoda Untuk memberi komentar, menilai Apalagi menghakimi baik, buruk apa yang orang lain lakukan Menasehati, memberikan motivasi Ataupun nasihat Harusnya begini, harusnya begitu Sementara kita sendiri melupakan Apakah kita bisa mengamalkan Apa yang kita omongkan ke orang itu Karena fokusnya tentu saja adalah Bagaimana kita secara pribadi Juga mampu Walk the talk Menjalankan Apa yang kita omongkan sendiri Jangan sampai Fokus kita untuk menjadi pribadi yang baik Memperbaiki kualitas diri kita Dalam berhubungan dengan orang lain Dalam Menjalankan nilai atau prinsip yang kita yakini Kemudian tidak Terlaksana dengan maksimal Karena waktu Kita habis Kita gunakan untuk Mengomentari orang-orang di sekitar kita Karena mereka Kita anggap tidak sesuai dengan Apa yang kita pikirkan Apa yang kita idealkan Padahal Dunia ini penuh dengan Berbagai perspektif Berbagai cara pandang Berbagai keragaman Yang mana kita harus berdamai dengan itu semuanya Maka Fokus kepada Bagaimana mengembangkan diri kita Menuju kepada Yang baik Menurut kita Dan juga mungkin Menurut orang lain Fokus bagaimana kita menjadi pribadi Yang lebih baik Lebih bermanfaat Buat diri kita Dan orang lain Tentu Sangat bagus Dan lebih bermanfaat Asulih nafsaka Yasuluh lakannas Berbaiki diri kamu Maka orang lain Akan berbuat baik Kepadamu Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton